Halo Pemirsa, malam ini saya mau mudik, sebenarnya sih mudik pulang kampungnya ke Cianjur Tapi karena udah punya mertua dan tinggalnya di Bogor, otomatis harus mampir dulu ke Bogor Nih udah bawa barang banyak banget persiapan lebaran Apalagi nih ya Pemirsa, papa mertuaku itu jago banget masaknya Jadi, gaaf dong kalo misalnya sebelum lebaran ga cicipin masakan papa mertuaku Yuk ikutin Semarak Idul Fitri juga dirasakan oleh Widi Dwinanda Pemeran tuti di sinetron cuma di sini itu menghabiskan waktu Idul Fitri di kediaman mertuanya di Bogor, Jawa Barat Dan sesampainya di rumah mertua, Widi langsung disambut pepes ikan mas jumbo Makanan khas keluarga suami Widi di setiap Idul Fitri yang dibuat langsung oleh ayah mertuanya Meski tak bisa membuat pepes ikan mas jumbo karena prosesnya yang cukup lama Tapi Widi sangat menikmati pepes ikan mas buatan ayah mertuanya Selamat manakah lagi yang harus ku ingin Assalamualaikum Papa Salam luat lah Baru-baru nongol Ini papa mertuaku Jadi ini lebaran pertama ga ada mama ya? Oh iya ini sedih Kuasa lebaran Jadi untung aja dikasih kesibukan sama si Widi Makanya nih aku tuh isek isek Aku bikin kesibukan buat papa Kan jadi inget waktu itu papa tuh pengen bikin pepes udah gitu ini mama ya? Resepnya resep mama kan? Oke ini dapurnya jadi dapur ini dibagi maksudnya gantian Karena ayah bikin pepes sama kambing Pertama pepes dulu yang jadi Ini persiapan buat lebaran nanti Ada berbungkus-bungkus Ini semua hasil karya papa Ga ada yang bantuin Pepes jumbo mitoha Jadi sebenernya yang namanya pepes tuh ribet banget bikinnya Jadi ngeliatnya aja udah ga mau belajar sumpah Papa tuh bisa sampe begadangan bikin pepes Karena racikannya tuh kayak nyiapin daun-daunnya Karena kalo sebelum di pepes tuh katanya segini nih Tebelnya tuh segini Nanti lama-lama kan menyusut Gitu bener-bener sampe subuh Terus udah gitu Ngukusnya aja itu sampe 5-6 jam Orang kan kebanyakan kalo lebaran pasti Pendang, opor Nah ini mungkin kalo buat yang bosen Makanya Alhamdulillah banyak juga yang pesen pepes Karena udah pada bosen kali ya Yang terlalu gulai gitu Ini aku ambil durinya ya Tuh Nih masih panas Mau coba Nah ini dia nih Pepes papa Yang pastinya bikin kangen kalo ke Bogor Selain pepes ikan mas jumbo Menu khusus yang selalu ada di setiap lebaran dalam keluarga Widi Adalah kambing batibul Alias kambing bawah 3 bulan Daging kambing muda ini Tak hanya dibuat untuk keluarga mereka saja Tapi juga untuk orang-orang yang memesan kepada dirinya Dapurnya kan gantian Selain bikin pepes Ini juga ada yang bikin kambing Kalo tadi chefnya adalah papa mertuaku Kalo kambing ini direkrut dari Australia ceritanya Kita mau bikin kambing batibul goreng mentega Apa itu batibul? Bawah 3 bulan Apa keistimewaannya? Dagingnya lembut dan lunak Jadi kita tuh sistemnya per 150 gram ya chef ya Per 150 gram Kita bungkusnya Alhamdulillah rejeki ramadhan ya Widi yang mempercayakan proses pembuatan kambing batibul kepada seorang koki Yang tak lain adalah sahabatnya sendiri Widi juga turun langsung membantu mempersiapkan kambing batibul Sebelum menikmati bersama keluarga tercinta Oke Sengaja sudah berlalu nih Di presto kambing batibulnya Sekarang waktunya kita ke step berikutnya Yaitu Oseng goreng mentega Liatin dulu dong Hasil prestoannya Coba diangkat chef Lihat kan Ini juga apinya harus kecil Biar lebih merata Tuh lihat tuh Copot-copot tuh Tulangnya juga Ini yang aku bilang nih Kalau batibul itu pasti lebih lembut Terus kalau di presto tuh Tulang sama dagingnya tuh bisa lepas Nah ini jadi menu Yang juga ditunggu-tunggu kalau lebaran Daripada bosen kan Opor lagi, opor lagi Ini lebih rendah kolesterol ya tampaknya Karena batibul Sampai kaldunya meresap Dia akan berkurang airnya Nah kita tunggu mendidih Sampai airnya tuh Berkurang Meresap Baru deh kita bisa sajikan Dan setelah memakan waktu cukup lama Pepes ikan mas jumbo hingga kambing batibul Akhirnya siap disantap Dan sebelum merayakan Idul Fitri Widih bersama keluarga lainnya Telah lebih dulu Mencicipi makanan khas keluarga mereka Di setiap momen Idul Fitri tiba Jadi udah kita lebaran batibul Ini dia Hmm wangi banget menteganya Segala macemnya wangi banget Asamnya juga Kita bakal makan bareng nih Ini Wuh Luar biasa ini Jelang lebaran Beda kan Lebaran kita Bukan gula Bukan rendang Tetapi batibul Dan pepes Ikan jumbo Ini pepes papah Pemakan mompah Oke terima kasih Sudah ngikutin kegiatan saya Widit Linanda Mudik Jauh-jauh ke Bogor Udah gitu ketemu sama keluarga Ngeliat proses Bikin pepes Eh enggak ya proses bikin pepes Saya udah tau Pasnya jadi Kita makan pepes Udah gitu Proses bikin kambing batibul Makan bareng Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Sampai jumpa Minal Aydin wafah izin ya Berhubung besok kan lebaran Jadi ya gue Gue pinta maaf pada salah Ada sesuatu dalam setahun ini Kita ketemu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.